Ketua Komihi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Mashari mengecam sikap Amerika Serikat yang merasmikan kedutaan besarnya di Yerusalem. Menurut Abdul Haris, Amerika tidak menghormati keputusan sidang darurat majelis umum PBB yang menolak Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ditemui di Nusantara 2 gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Abdul Haris mengingatkan pemerintah untuk terus menyampaikan seruan menolak kebijakan Amerika menempatkan kedutaan besarnya di Yerusalem, mengingat perjuangan politik kemerdekaan Palestina adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia juga. Abdul Haris menjelaskan sikap arogan Amerika tersebut bertentangan dengan resolusi PBB, dan banyak negara yang telah menentang langkah negara Paman Sam tersebut. Peresmian kedutaan besar Amerika di Yerusalem, saya sangat menyayangkan karena Amerika bertindak sendiri, dan kemudian tanpa mengindahkan PBB, seruan PBB. Dan saya kira ini mencederai proses demokrasi, proses perdamaian yang selama ini diperjuangkan oleh Amerika sendiri. Jadi semestinya Trump tidak melakukan ini. Sementara itu anggota Komis 1 DPR RI Syarifuddin Hasan mengatakan atas tindakan arogansi Amerika tersebut, tidak hanya Indonesia yang harus berperan aktif, tapi harus seluruh negara-negara di dunia ini bersatu melawan kebijakan Amerika tersebut. Kita harus tetap memberikan suatu nota diplomatik bahwa kita menyesalkan tentang kebijakan Amerika itu. Saya pikir itu yang harus dilakukan, dan saya pikir negara-negara lainnya juga harus ada kebersamaan. Habibi Mahabat dan Julian TVR Parlemen melaporkan.